Dari 9 tahun saya bermain di dunia burung khususnya lovebird kekean Untuk saya lebih muda mencetak lovebird kongstret itu di jenis kelamin betina Karena selama ini saya berpengalamannya di betina Mudahnya menurut saya karena prosesnya lebih cepat daripada jantan Dan hal-hal yang dilalui juga tidak membutuhkan proses-proses yang sulit Yang saya pilih itu yang burung menurut saya sangat-sangat fighter atau overfighter Cenderung burungnya itu nakal tapi membawa durasi Nah itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya Fisiknya biasanya pertama kalau burung overfighter itu sayapnya yang menggunting Jadi sayapnya nggak cuma tumpuk tapi membentuk gunting Terus ciri fisiknya lagi kepalanya yang besar Karena saya suka betina itu kepalanya lebih besar daripada jantan Kalau untuk paru cenderung paru yang kecil Karena paru kalau kecil itu lebih cerewet Cenderung lebih cerewet Untuk kakinya biasanya kakinya lebih besar Karena betina itu rata-rata kakinya jari-jarinya lebih besar daripada jantan Untuk bodi relatif Padahal ada yang besar dapatnya bahan sudah memang bodinya besar Ada yang bodinya ramping Kalau untuk kacamata sendiri saya lebih cenderung suka yang tebal Karena kacamata yang tebal menandakan burung itu garang Jadi faktornya dapat Kalau usia minimal satu tahun Tapi kalau saya cenderung lebih suka burungnya sudah mapan Berusia dua atau tiga tahun Jadi bisa dilihat dari ciri fisiknya itu Kacamatanya keriput Terus paruhnya itu kelihatan kering Setelah itu kakinya berwarna putih Kalau betina biasanya sudah umur itu Kalau semua proses awal pasti prosesnya pakan kenceng dulu Karena tahap pengacoran Tahap pengacoran pasti kita mulainya dari Pakan kenceng dulu untuk mendokrak birahinya Mencari titik gacornya dulu Ada tiga faktor Ada birahi Ada emosi Dan ada mood Nah itu biasanya Akan mengikuti antara birahi Emosi dan mood itu Kalau naik ya semuanya otomatis naik Contohnya kalau kita di tahap pengacoran Kenapa kok kita kasih pakan kenceng Pakan kenceng itu untuk mendokrak birahinya Otomatis birahi terdongkrak Emosi juga terdongkrak Dan moodnya pasti terbawa Burung jadi istilahnya stress Nah setelah tahap pengacoran tadi Dengan pakan kenceng Yang kita mendokrak tiga faktor tadi Nah kita harus mempermainkan emosinya Karena untuk birahi harus dijaga tetap tinggi Dan kita menurunkannya di emosi aja Kalau misalnya kita mainkan lewat pakannya Kita dropkan dulu Otomatis tiga faktor tadi ya Ikut drop semua Nah caranya kita Mendropkan cuma emosinya Tapi birahinya di titik Tetap titik yang tinggi Kita main sistem tempel Sistem tempel itu tadi Kalau pengalaman saya Menjaga birahinya di titik tertinggi Karena dia Tempelannya ini membuat dia Birahinya di titik puncak terus Nah disitu Pakan tetap Saya pakai pakan kenceng dulu Sampai burung ini ketemu dengan tempelan yang pas Ciri-cirinya itu tadi Tempelan yang pas itu bisa membuat burung ini Emosi sampai capek dan ketiduran Nah disitu Otomatis emosinya terkuras Tapi birahinya tetap di titik yang tinggi Nah disitu kita mainkan Setelah sistem tempel Sudah ketemu burungnya Sampai emosinya habis terkuras Dia kelihatan capek dan ketiduran Nanti baru kita pakai Istilahnya Cabut pasang Atau kita pisah Jadi Bisa setiap pagi Atau siang Atau sore Kita ambil Burung yang kita tempel tadi itu Kita ambil yang Kita proses Kita keluarkan Di tempat yang Tidak ada Lovebird lain Itu Kita sendirikan Dan kita angin-anginkan Atau boleh Dijemur sebentar Nah disitu Kita goda Bisa pakai Suara HP Atau kita Tepuk tangan Intinya kita buat Borong itu bunyi Dengan cara kita goda Karena betina itu Kalau sudah Terpancing dengan Suara kita tepuk-tepuk Atau suara HP Mendengar suara lockbot lain Yang dia asing Otomatis Emosinya yang tadi Sudah tertidur Akan bangkit Nah tapi Tidak langsung 100% Nah disitu Nanti kita Cari Waktu-waktu yang Pas Titik gacornya Itu Berapa lama Setelah kita sendirikan Dari sistem tempel Yang kita pisah itu Berapa lama Bisa 1 jam Atau cuma 30 menit Atau Kalau burungnya Sudah mapan Bisa Langsung Setelah kita sendirikan Itu kita goda Dia langsung Ketemu titik gacornya Nah Disitu Kalau sudah Ketemu titik gacor Baru Saya turunkan Pakannya itu Sedikit demi sedikit Ke pakan Polos Tapi tidak langsung Jadi Burung yang sudah Ketemu titik gacor itu Di awal Pasti Durasinya itu Pendek-pendek Karena dia Birahinya terlalu tinggi Dengan Dongkrak Dari pakan Kenceng Yang tadi Nah Untuk memolorkan Durasinya Si betina ini Yaitu Kita turunkan Pakannya perlahan-perlahan Dari situ nanti Durasinya akan Molor-molor sendiri Seiringnya waktu Nah Selanjutnya Dari sistem tempel itu Akan terbentuk Suatu karakter Yang kita cari Dan Umumnya disebut Kongslet Kongslet itu sendiri Bisa saya artikan Borung itu Birahi bunyi Atau birahi jalan Jadi Dia di titik Birahi Tinggi Tapi masih mau Bunyi Dan menurut saya Kalau birahi bunyi itu tadi Itu titik performanya Logbet Dalam mengeluarkan Kicauannya Kita mencari Untuk Birahi bunyinya tadi Itu tidak cuma Dari sistem tempel saja Jadi kita Imbangi dengan Pola rawatan Sehari-hari Burung itu Harus kita cari Pola rawatannya Bisa melalui Mandi Jemur Dan juga Umbar Itu harus Perlahan-lahan Kita cari Jadi Satu hari Ke hari yang lain itu Kita coba Satu persatu Pola rawatannya Kita coba Dimandikan Hari berikutnya Kita coba Dijemur Hari berikutnya Kita coba Diumpar Setelah Pola rawatan Kita coba Itu tadi Kita lihat Kondisi si burung Nah Dimana Setelah kita Lakukan Satu-satu Pola perawatan tersebut Dan ada perubahan Di burung tersebut Waktu kita Sendirikan Kita pisah Dia lebih gacor Atau lebih cepat Menemukan titik gacornya Nah Itu nanti Yang kita pakai Ke pola rawatan Sehari-hari Selanjutnya Di sistem tempel itu tadi Setelah burung ketemu Titik gacornya tadi Itu Pakan Masih saya pakai Gunakan Pakan kenceng Jadi Gunanya pakan kenceng ini tadi Menjaga Birahinya tetap tinggi Dan untuk emosinya Kita permainkan Lewat sistem tempel itu tadi Nah setelah titik gacornya Si burung Sudah ketemu Atau bisa disebut Itu dobelan Jadi burung Kalau mau bunyi itu Ada cirinya Entah itu Ngegit ruji Atau dedes dulu Atau muter di pangkringan dulu Itu banyak ciri-cirinya Beda burung Beda biasanya Nah dari Dobelan tadi Sudah ketemu Burung akan semakin gacor Jadi setelah bunyi Berhenti Mengeluarkan cirinya lagi Dilanjutkan bunyi lagi Disitu Sudah bisa saya bilang Burung itu Kongslet Nah Kalau sudah burung seperti itu Nanti Perlahan-perlahan Saya turunkan Pakannya Jadi Saya kurangin sedikit-sedikit Pakan kencengnya itu Tidak langsung saya dropkan Jadi pakan kencengnya Bisa saya kasih perbandingan Antara tiga pakan kenceng Dan satu milet polos Turun menjadi Dua banding satu Lama-lama Satu banding satu Dan Akhirnya Benar-benar Pakan polos Di pakan polos tersebut Si burung yang Birahinya sudah ngunci Di birahi titik tertinggi Kita tahan Dengan sistem tempel Nanti Otomatis Emosinya itu Sudah teredam Dengan sistem tempel tadi Durasinya akan keluar Dengan seiringnya waktu Karena Pakannya sudah Tidak tinggi lagi Nah disitu Kalau di rumah Harian sudah kita sendirikan Burung langsung bunyi Kita goda Burungnya langsung bunyi Baru kita Belajar ke Gantangan Di gantangan pun Kita harus cari Moodnya burung Karena burung berbeda-beda Ada yang getap Ada yang galak Ada yang tidak takut apa-apa Nah disitu kita cari mood Burung yang getap Bisa kita Suapin Di gantangan Kita cari tenangnya Biar tidak takut Burung yang sudah jinak Cenderung bocor Kalau di gantangan Jadi Kita bagaimana caranya Bikin burung itu tenang Jadi Dia tidak kehabisan Tenaga Gacor dulu Dibawa sebelum digantang Halo Sobat Kecamania Nusantara Jangan lupa subscribe Salam Gacor Setelah Tahap penggacoran Baru Saya lanjut ke Sistem tempel Sistem tempel itu tadi Untuk menyetabilkan Pirahinya Jadi Pirahi gacornya Setelah kita Dongkrak dengan Pakan kenceng itu tadi Kita stabilkan Emosinya Itu lewat Sistem tempel Terima kasih telah menonton